Intro Para pecinta bolak-balik daging wajib tau nih kalau daerah Bintaro ada all you can eat Korean Japanese Barbecue yang endul banget namanya adalah WBP alias warung Bang Panjul harga paketnya tuh macem-macem guys mulai dari Rp66.000, Rp77.000, Rp88.000 sampai Rp99.000 dan juga ada yang paling wow Rp109.000 per orang pastinya kalian bisa menikmati aneka daging dengan kualitas yang no play play boss skill mulai dari premium usb, aneka wagyu, daging ayam, pokoknya beraneka ragam banget deh disini juga ada pilihan seafood seperti cumi, ikan dori, dan aneka gorengan-gorengan inget loh ini bisa makan sepuasnya asalkan habis ya guys bumbu sausnya juga gak pelit sama sekali dan yang paling seru kita bisa dapet mozzarella kayak begini wah keceritaan banget gak sih? bikin bingung nih mau nyantap yang mana duluan nah sebelum kita nikmatin guys, aku udah nyalain kompornya aku mau masak, jadi kamu sekarang seakan-akan ala kaisa udagar gitu ya kan dimasakin tanpa permaisuri sama dayang bener-bener guys, nah sekarang kita pakein dulu menteganya, butternya disini yup, tuh guys wuih tapi emang sekarang tuh ya makan-makan begitu ini jadi menu pilihan pemirsa di rumah karena bisa sharing sama temen-temen atau mungkin kalo belum gajihan bisa patungkan lah ya kan bener-bener hmm tuh guys murah lah kita lumierkan dulu ininya, wuih 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 ini pilihan dagingnya juga ada macem-macem nih guys btw ada karubi, ada beef slice, ada juga ini wagyu marble dan ini ya Ces, untuk ukuran paket diamond kita, kamu tau harga berapa? berapa? 109 ribu dan udah all you can eat wow bayangin 109 ribu kan bisa makan kenyang dan sebanyak ini Besti gue kiel sih kamu mau daging yang mana? apa? ini mau? kayak karubi itu berarti ya ini karubi ya guys, tuh liat wuih wuih wuuuhh dia udah dimarinasi, terus ditaburin pake wijen Besti wuuuhh pasti harum banget Bismillahirrohmanirrohim uh lala ini nih si slice-nya slice-nya mau? mau ini lagi di Jepang loh makan-makan begini pake nasi anget lihat yang taburin pake apa? asasnya gini nori wuuuhh ini nih mari Besti paling nanti aja ya ini mau? ini apa namanya? ini wagyu ini wagyu wuuuhh guys ini wagyu-nya kita langsung masukkan, jadi biar langsung cepet mateng ya guys ini juga banyak banget kondimen-kondimen disini guys ini ada karage jangan dihabisin Mike enggak, tenang aku mau cobain please karagenya yang dihabisin kayaknya endon norok tok, keriuk-keriuk tuh karagenya ya wuuuhh ini aromanya wuih wuih besong katan ces ngarok tok oh ya? enak? ini ya coba dong karagenya dong endul saya enak itu enak kok garing dah ini enak dengih tebel so good karagenya super-duper ancaman banget parah wuih gurih garing gelegar di mulut ini makaroni salati ya Bismillahirrahmanirrahim Asli si ini pas di grill langsung ngejurojos, jangan lupa dibolak-balik guys. Nah ini siapa coba yang ngiler ngeliat daging bersandar manja di atas grillan kayak gini nih. Udah deh guys, mendingan kalian buruan kesini. Udah mateng si dagingnya tuh liat, udah kabarnya best. Ini buat Mike pertama ya, yang aku pentingin dulu biar makannya tuh lebih gampang. Ini yang karubi ya Cez, ini yang karubi betul. Ini tuh dia punya marinasinya tuh bener-bener membuat hidung kalian itu bener-bener nyerengseng sekali. Ini aku suka banget ada aroma wijennya yang bener-bener harum banget. Makanya ini deh si bawang-bawang bayi, aku taruh sini ya. Taruh, taruh. Nih guys, tuh. Memang agak riwe, tapi emang disitulah letak penikmatannya ya Bestie. Nih, tuh yang slice deep-nya. Bisa ambil dulu guys. Ini yang wagyu-nya. Ya wagyu-nya agak sedikit tipis-tipis ya Bestie. Ya karena emang kan bentukan wagyu seperti itu kan. Memang dia tuh lembut sekali. Uh, salah. Nah Bestie mari kita gunakan kesempatan sebelum kita makan. Kita alangkah baiknya kita bakar ini dulu. Ini ada lima rasa ya. Ada barbecue. Nano-nano ya konsepnya. Ya guys tuh, lihat ya. Terus ada juga black pepper. Ada spicy juga kayak itu. Ada spicy juga. Nih guys, terus sama yang garlic. Biar kita nanti bisa selesai makan itu, kita bisa langsung makan yang ini. Nice. Aku mau langsung coba si wagyu-nya nih guys. Oke Mike. Wuh, coba ya. Bestie, mari kita cobain ya. Bismillahirrohmanirrohim. Karena aku nge-grill-nya dengan waktu yang pas nih ya guys. Matangnya tuh secara sempurna. Fix ini sudah kerebak banget kalau rasa dagingnya beneran seendol itu. Harus pakai nasi nih guys. Ini harus pakai nasi dan juga pakai bumbu. Aku pakai kimchi nih. Oh mau dong aku juga. Nih. Ini guys, bener-bener di satu padukan. Nasi, daging dan juga si kimchi. Oh. Aku seneng banget sih sekarang tuh banyak-banyak makan-makanan enak. Tapi dia tuh punya harga juga nggak hebong. Nggak nyiksa, nggak nyiksa. Nggak nyiksa kantong. Bener-bener bisa dinikmati dengan luar biasa banget makanannya. Harganya juga nggak ngebikin rudet gitu loh guys. Kayak ini ya guys. Wagyu-nya enak, slice-bip-nya enak. Dan yang terpenting adalah dia tuh marinasi juga menurut aku tuh menyerap ke selah-selah dagingnya. Dan pas. Betul. Kayak sambel-sambelannya ini. Ui, ui, ui. Bingunah guys. Bener tuh. Sambelnya rasanya tuh gurih. Nggak ala-ala. Ya guys. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau makan kesini. Udah pasti ini nikmatnya tuh luar biasa lahir dan batin guys ya. Harganya tuh murah tapi kualitas itu nggak main-main loh. Kalau kalian kesini wajib banget pesen yang diamond package kayak kita nih guys. Guys, bayangin ya. Ini lima elemen ya. Elemen rasa ada dalam satu pembakaran ini. Ada yang spicy, ada yang garlic, ada yang black pepper guys. Ada yang barbecue. Langsung aja kes. Langsung ya, kita ambil semuanya ya. Aku tuh paling suka kalau makan-makan begini tuh ya guys. Dia tuh lemak itu benar-benar menggelantung ya. Iya, jadi nyatu sama si dagingnya kan. Tuh, gila. Gila yang menerangin. Nah. Oh bisa. Alah-alah Korea ya. Alah Korea. Emang enak sih. Iya kan? Aku campurin ya. Ini. Dagingnya habis karena aku ambil lagi disini ya guys. Mari guys. Pokoknya puas. Sepuas-puasnya. Dagingnya juga fresh-fresh banget. Sekarang kita mau nyobain ini ayam-ayamannya dengan bumbu yang sama. Lima bumbu yang sama kayak tadi itu. Nah, ada garlic, ada barbecue juga. Ada black pepper. Spicy. Ada spicy sama ada apa tadi ya? Barbecue. Ada barbecue ya. Oh my wow. Ini tuh wanginya sampe ke rumah penonton setia bikin lapar gak sih? Beneran wangi pisan. Mike, kamu sekarang berikan lelehan-lelehan keju itu kepada tanganku. Cepat. Nih kita tunggu dia meleleh di antara hamparan ayam ini guys. Oh my God. Mana pilihnya Mike? Cepat. Sok hidangkan. Nih. Wuih. Wuuuuh. Wuuuuh. Nice. Thank you, Tess. Thank you. Oh wow. Mari kita cobain guys. Bismillahirrohmanirrohim. Liatlah lelehan si keju ini. Let's try. Oh my God. Alamak oi. Pas ditambah keju mozzarella. Aduh-duh-duh-duh-duh. Nikmatnya itu jadi semakin keterlaluan loh. Serius guys. Aku sama Ices yang wakili tim Bikin Laper. Kita mau ngasih soal kalian semua bahwa warun Bang Panjul ini mendapatkan nilai dari 1 sampai 10. Mendapatkan nilai sebanyak? Sembilan. Congratulations. Tandanya itu bikin Laper approve. Habis itu jangan kemana-mana guys. Kita mau makan lagi ya besti. Wuuuuh. Wuuuh. Terima kasih telah menonton!